Nah nakama, dalam dunia One Piece sendiri, para admiral angkatan laut itu adalah otoritas besar dan bertanggung jawab atas operasi militer dan tugas-tugas utama Sejak pembentukan para admiral ini tidak dijelaskan secara rinti dalam ceritanya Tetapi ada beberapa informasi yang bisa disusun dari narasi dan latar berakang ceritanya loh Meski mereka ini telah berpisah salah satunya, tetapi sangat jelas disini Para pembentukan admiral Zapier ini terkesan pada semuanya, Bursalino, Kuzan, serta Kaino Nah seperti yang kita tahu, pembentukan admiral di masa itu dilakukan melalui penunjukan oleh pemerintahan dunia dan angkatan laut Mereka adalah individu yang dianggap memiliki keahlian dan kekuatan yang luar biasa Serta setiap pada tujuan pemerintahan dunia untuk menjaga ketertiban dunia Kriteria pembentukan admiral memungkinkan mencabuk kekuatan, dedikasi, pengalaman, dan kemampuan yang sangat taktis Pihak pemerintahan dunia mungkin sampai sekarang stabil nih bukan hanya karena guru sih Namun mereka beruntung dibekali para prajuri tangguh dan beberapa orang yang keras kepala tentunya Salah satu yang begitu membuat mereka sulit dikembur adalah tentang keberadaan para admiral ini Lalu sebenarnya seperti apa sih peran para admiral ini di era lama ke era yang baru sekarang Dan kenapa pula akhir-akhir ini mereka banyak buat pergerakan Entah dimulai Fujitora, Green Bull, Kuzan kemarin itu Kizaru sekarang ini datang menutup kemungkinan nih Sang pemimpin tertinggi yang notabene adalah admiral magmalama Sakazuki Akahino Oke ini akan sangat menarik teman-teman Nah tapi sebelum masuk bahasa nih jangan lupa like video ini ya Supaya dukungan kalian semuanya untuk channel ini kedepannya Nah jika sudah terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan Nah gini nakama pembahasan ini kita mulai dari sini Sejarah melangkatan laut tak terlepas dari tangan dingin Zepier Masterface-nya diceritakan nih Zepier itu mengabdikan dirinya untuk melatih para angkatan laut muda Yang kala itu nih dialah orang yang melahirkan prajurit angkatan laut Para prajurit berprestasi ini adalah hasil dari latihan dan dedikasinya Akahino, Kuzan, Borsalino adalah yang paling istimewa Pertama nih kita sebutkan adalah Akahino Nah dalam dia yang penuh dengan pertempuran dan konflik nih Muncullah seorang tokoh dengan ketegasan dan keberanian yang tak tertandingi Nah panggilan itu adalah Sakazuki Tetapi julukan yang lebih terkenal adalah Akahino Nah dia ini juga dikenal sebagai magma Dia adalah orang yang sangat keras kepala Tetapi memiliki tekad yang tak ada bandingannya nih Dan komitmen yang tak tergoyahkan itu Terhadap fisik keadilan Akahino adalah sosok yang mengutamakan tujuan di atas segalanya Bahkan jika itu berarti mengambil tindakan yang kontroversial Itulah kenapa dia disebut sebagai keadilan absolut Nah yang kedua itu adalah Kuzan Nah ini di sisi lain spektrumnya nih ada Kuzan Seseorangnya mungkin berbeda secara eksternal dari Akahino Tetapi nih dibalik itu ada kebijaksanaan mendalam dan pandangan yang kompleks tentang dunia Dia dikenal sebagai Aokiji yang berarti es biru atau raksa biru nih Ini menggambarkan kemampuannya untuk mengendalikan elemen dingin yang kalem itu Kuzan adalah pemikir bebas yang melihat dunia dengan mata yang sangat lembut Dan berusaha mencari kedamaian tanpa mengorbankan keadilan Itulah kenapa dia dibilang sebagai admiral yang sangat bijak di masa itu Ketiga adalah Kizaru Nah ini ada Kizaru nih Sosok yang kelihatannya itu acu-tacu dan santai Namun memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa Nah namanya adalah Bursalino Tetapi orang-orang itu lebih sering merujuk pada cahaya kuning Atau orang-orang sering mempersepsikan sebagai Kizaru Dia adalah orang yang tenang dalam segala situasi nih Dengan sesuatu yang sangat lembut dan juga pernyataan yang sangat santai pula Tetapi ketika tindakan yang dibutuhkan Dia itu bisa menjadi kilat yang tidak terduga Memotong ruang dan waktu dengan sangat cepat Mungkin nih dia juga lebih cepat daripada Kuzan atau bahkan Akainu loh Nah ketiga admiral ini tadi memiliki hubungan yang sangat rumit teman-teman Ini tercermin dalam pertempuran mereka dalam apa yang dikenal sebagai Duel of the Admiral Pertempuran itu bukan hanya soal kekuatan fisik Tetapi juga soal ideologi Akainu yang berapi-api dan tegas bersaing dengan Kuzan Yang mewakili kesujungan hati dan pengharapan untuk perubahan Nah Kizaru yang mengingatkan pada cahaya kilat yang tidak dapat dijangkau itu Mungkin memiliki untuk tetap netral di antara kedua belah pihaknya Ya meskipun memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda nih Ketiga admiral itu memiliki satu kesamaan kala itu yang mendalam Dedikasi yang tidak ragu-ragu terhadap keadilan dan tugas mereka dalam menjaga ketertiban dunia Walaupun mungkin ada perbedaan dalam interpretasi mereka tentang bagaimana mencapai tujuan tersebut Mereka juga tidak akan ragu-ragu dan bergerak maju menghadapi ancaman apapun Dan mengharapkan keputusan sulit untuk mencapai stabilitas dan juga perdamaian Bahkan mereka bertiga itu berani loh beradaban dengan Yonko seorang diri Nah namun semua itu berubah ketika insiden Pang Hazel kala itu Dan perebutan kekuatan setelah Senggoku mengundurkan diri Baru tempuran 10 hari 10 malam ini terjadi yang mengharuskan keduanya itu awakening Kuzan versus Akainu Karena sifat alami kelemahan air raksa adalah magma Akhirnya Akainu lah pemenangnya Dan karena tak mau diperintah Akainu nih dengan keadilan absolutnya itu Kuzan akhirnya meninggalkan angkatan laut Itu adalah sebuah ironi besar dan juga AI bagi pihak angkatan laut dan pemerintahan dunia Nah Kuzan kemudian bergabung dengan Kurohige pada akhirnya nih Dan ini menarik teman-teman Dia itu malah dipertemukan dengan sang guru di masa lalu yang lain nih Vice Admiral Gap Bahkan terdapat pertempuran hebat di sana yang akhirnya dimenangkan oleh sang murid Aokiji Nah kita tahu sepertinya itu memang Kuzan itu memulai pergerakan yang cukup masif nih Dalam kelompok Kurohige sendiri Selain Aokiji sebenarnya sekarang pun Admiral lain yang juga sedang bergerak itu adalah Kizaru Dia bahkan membunuh orang-orang Mugiwara nih Mengepungnya di Egghead sana agar tak bisa ke L-Buff Kizaru itu tak tangguh-tangguh inilah saat potensi terbaiknya nih Dia menunjukkan awakeningnya ketika berhadapan dengan Sang Nika Bahkan Kizaru membawa bala tentaranya yang banyak tersebut Sementara itu Akainu tengah mempersiapkan banyak strategi perang nih Ketika dia ambil dengan sistem yang dirong-rong oleh para pasukan revolusioner dan juga sekutunya Pada akhirnya para Admiral Lama ini mereka malah membuat gebrakan besar di dunia baru sekarang dan akhir-akhir ini Cuman masalahnya teman-teman Kenangan Lama itu pertemuan mereka semuanya sudah bisa terlupakan Karena Kuzan meninggalkan mereka dan memilih jalan kebajikannya sendiri Sepertinya Kuzan itu malah akan menjadi plot twist menarik nih dibandingkan yang lainnya Karena dia adalah mantan Admiral yang paling bijak dengan prinsip true justice-nya itu seperti Senggoku dan juga Gaguru-nya Tetapi bergabung dengan kelompok Yonko yang paling menakutan saat ini Kurohige Pires Nah selepas itu terdapat kursi kekosongan Admiral kan Itulah sebabnya Akainu itu mencari pengganti dan teman dari Borsalino untuk melanjutkan perjuangan angkatan laut Agar terus bisa mengimbangi para Yonko dunia baru Sekarang ini terbitlah nih segitiga emas baru dibawa ke pimpinan Akainu Angkatan laut menemukan dua orang untuk mendampingi Borsalino nih Mereka adalah Fujitora Iso serta Aramaki Green Bull Inilah trio Admiral Angkatan Laut era baru teman-teman Pertanyaannya kenapa mereka sangat ditakuti bahkan di era saat ini Oke gini Seorang Admiral lumunya itu memiliki kemampuan tempur selevel komandan pertama Yonko kan Atau bahkan ia mampu mengimbangi satu Yonko bajak laut Admiral sekarang itu sangat istimewa karena mereka pengguna kekuatan gila-gilaan pula Meteor pengendali tanaman dan cahaya Dari semua itu terdengar seperti Logia kan ya Tapi nyatanya gak seperti itu teman-teman Fujitora meteor gravitasnya itu adalah Paramesia Borsalino Logia cahaya dan serta Aramaki ini sepertinya memang Logia dengan kekuatan misteri tanaman itu Bayangkan sekarang seberapa mengerikan ya jika ketika Admiral itu bersatu dengan kekuatan super cepat Borsalino itu Gravitasi kekuatan Fujitora serta tanaman penyerap energi yang kita teorikan juga berhasil kala itu nih Aramaki Green Bull Mungkin itu akan menjadi petaka sebuah pulau jika tiga Admiral itu bergerang nih Karena kita tahu kekalahan mereka di Holy Land sana itu karena mereka juga berada dalam Logia Sibir Makanya mereka juga tak bisa menggunakan kekuatannya secara penuh Nah oke kita akan berikan detailnya satu persatu nih Borsalino Kizaru sendiri Ya Kizaru sih masih terlibat disini dan berada dalam circle Akainu Tapi cueknya itu sepertinya mungkin tak akan memberotak seperti kuzan rekan lamanya itu Dan siapa yang tak mengenal pria yang satu ini kan sangat santai nih tapi mematikan Borsalino sudah ada sejak Ira Senggoku dan didiri oleh rekan Gap sendiri yang juga dikenal Yang paling cepat dengan kemampuan buah iblisnya sendiri Orang ini di Malifert sangat menyusahkan bagi Luffy nih bahkan dia dengan entengnya Meluluhantakan Sabau di RC Pelago kala itu seorang diri Jika tak ada gangguan dari Sang Raja kegelapan Mayosilver relik Entahlah apa jadinya mereka itu Borsalino memang belum melakukan pergerakan lagi selepas kejadian besarnya Tetapi dia bukanlah orang yang suka cari gara-gara teman-teman Tetapi jika Pak Tua ini sudah bergerak hati-hati aja nih Satu armada angkatan laut bahkan bisa dihancurkan dengan Yasa Kanomagatama Ini menarik sih jika Borsalino adalah nama dari monyet kuning itu dan pengguna cahaya pula Apa jadinya nih dia bertemu lagi dengan monkey di Luffy yang pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika itu Wah ini pasti akan solid di pertempurannya Dan sekarang ini battle Ikehead memungkinkan semua itu terjadi Berikutnya Fujitora Iso Nah dialah admiral yang paling bijak sampai sekarang ini Fujitora adalah orang yang menentang adanya Sisi Bukai dan membubarkannya Bahkan Fujitora sebagai seorang admiral dengan gagah berani Malah memohon maaf kepada Raja ala Bastakala itu Karena Sisi Bukai yang masih dalam perlindungan angkatan laut Meskipun dia dikenal membutakan dirinya Tapi kemampuan Kenbun Sokohakinya itu gila parah sih Jangan main-main dengan Fujitora ini jika tak mau terkena gravitasi luar biasanya Zoro Luffy diderah susah kali itu bahkan beberapa kali nyium marumah tanah nih Karena beratnya mendekati Iso Hal yang paling bikin hebat kali itu Fujitora ini ternyata sangat mampu mendatangkan meteor lho Ya kali itu semua itu merinding melihat kemampuan sang kakek tua yang baru diketahui Jika dia adalah sang admiral angkatan laut pusat Fujitora memanglah bijak nih dan banyak teori simpang siur tentang karakter satu ini Apakah dia beneran-bener di pihak angkatan laut? Revolutionary Army atau dia sendiri ada agenda lain di pihak angkatan laut sendiri? Hmm, hunos nih Yang jelas dia adalah orang yang sering cek-cek dengan atasannya Sakazuki no Akainu Dan ketiga adalah Rawaki Green Bull Nah inilah Admiral Barbar yang sekarang nih masih hebat tentang geriliannya di Wanokuni kala itu Ya dia datanya santui sendirian dengan bunga di punggungnya itu untuk terbang seperti kincir angin Doraemon Gila gak tuh? Rawaki Green Bull ternyata dipersiapkan untuk muncul di Wanokuni kala itu Setelah beberapa kali hanya siluetnya itu sekarang wujud dari Green Bull semuanya sudah tahu Admiral keras kepala Barbar kasa dan menakutkan Orang ini bahkan sempat muncul di Wanokuni terlihat pertempuran di Holy Land juga dengan revolusioner Nah sepertinya kekuatan seimbang dengan Fujitora Isu nih meskipun terkesan berandalan tadi Yang jelas sekarang nih teman-teman Jika kemampuan Admiral sekarang ini sebegitu mengesankannya Apakah hal ini akan menguntungkan Akainu sendiri sebagai fleet Admiral dunia baru? Karena ini juga belum tahu nih Satu dari tiga orang ini saja selalu cekcok dengannya Yaitu adalah Fujitora yang kita maksudkan tadi Tapi yang jelas itu gini Kesetiaan mereka dan kebencian kepada para wajar laut yang menjadi dasar kesamaan dari ketikanya itu Kalau itu jika kalian ingat kembali nih tembakan gura-gura nomi gempa mampu ditahan oleh tiga Admiral angkatan laut kan? Apakah mungkin hal seperti itu bisa terjadi lagi di tangan para Admiral baru ini? Nah kita rasa akan sangat memungkinkan kan ya Apalagi mereka juga mengesankan Kalian dari aspek manapun sulit menjadi blind spot nih dari ketiga Admiral yang satu ini Ketiga-tiganya sama-sama powerful Kemampuan meteor yang bisa menghantam satu pulau itu Dan cahaya yang bisa bergerak secepat kilat Serta kekuatan tubuhan yang mampu membalikkan keadaan dengan bantuan manipulasi akar di sekitarnya Lalu apakah kalian masih merauhkan kehebatan ketiga orang baru itu tadi? Dan terus membanding-bandingkan dengan kehebatan Admiral generasi lama Ya tanpa Kuzan memang serasa ada yang kurang Tetapi jika terlihat pertemanan antara Admiral itu dan Kuzan terlibat di battle sana Wah itu akan menjadi poin menarik sih Bagaimana kekuatan itu diuji Mampukah para bintang baru seperti Fujitora dan Green Bull ini Selevel dengan Akainu serta Aokichi yang notabene ya Mereka adalah pengganti dua nama populer tersebut Menarik sih untuk dinantikan Gimana menurut kalian? Jadi kayaknya cukup segitu dulu ya nakamah pembahasan kita hari ini Mengenai sejarah berdina Admiral lama angkatan laut Hingga ke generasi terbarunya di bawah komando Akainu sekarang ini Nah jika ada yang ingin ditanyakan feel free nih Tulis di kolom komentar di bawah oke Thanks a lot nakamah telah nonton video ini And we'll be come back again Sub indo by broth3rmax